Hai ada pertanyaan apakah jika mengganti bagian kaki-kaki mobil wajib di sporing tentu jawabannya tidak ya jadi sporing itu dibutuhkan untuk meluruskan setir roda dan chamber ya kemiringan sehingga semuanya presisi jadi setir tidak menceng rodanya sesuai dan mobil pas ya jadi intinya presisi setir pas seperti itu ya untuk sporing jadi untuk pembongkaran pergantian kaki-kaki tidak harus sporing dengan catatan part yang diganti adalah seperti ini contoh untuk pergantian stabil laser link hanya ganti ya itu tidak perlu sporing namun wajib sporing jika pergantian ball join ini karena nanti tingkat apa kerapatannya beda ya setelah pungkar dan ganti baru mungkin beda terus pasti kemiringannya akan berbeda mengganti busing-busing ini lower arm lower arm atas atau bawah jadi di bawah sana ada itu barus lojib sporing mengganti shophacker tentunya mengganti pair shophacker harus melepas semua terus mengganti t-rot-end ini ya t-rot-end seperti itu ya terima kasih